yo guys bersama gua dan kali ini kita main game Seven Nights Oke hari ini mau bahas tentang review update-nya dulu ya jadi hari ini ada update ya Klemit ya hari ini tunggu-tunggu bingung kenapa update-nya itu hari Rabu gitu ya adalah biasanya besok gitu kan Kamis Oke jadi kita lihat aja dulu pentagon Klemit dan Awaken dan time-chave tapi nanti time-chave ini nanti tanggal 25 berarti kami depan baru ada terus ya God Usage dikurangi sama Prime Special Hero sintesis ada free event buat di Midbreak ya Oke yang pertama tuh ada Klemit ini ini dari kemarin nggak bisa ya ini tapi ngasih di klik loh biasa ini kalau kalian klik langsung ke bawah gitu masalah nggak bisa Oke nih awaken Klemit meet awaken time-chave maksudnya kita coba lihat skill-skillnya dulu gua belum awaken sih belum awake sama sekali masih belum gomit Klemitnya Oke untuk Klemit ada recovery skill 50% terus semua LF selama 6 turn imun terhadap stun lebih bagus sih sih itu sih lebih bagus sih terus di cover di mails HP required 100% HP ya 100% M attack maksudnya jadi cukup bagus sama kayak siapa ya yang rossi ya rossi nggak equal to berapa-berapa Rudy Rudy sama kayak Rudy Rudy itu skill atasnya itu dia nge-recover HPnya sesuai dengan P attack-nya dia kalau salah atau defensive lupa nah terus yang pertama skill-nya itu ada 400% magic damage kepada tiga musuh sama 80% design musuh juga nge-shield 20.000 tapi ini percuma ya shot 20.000 tuh percuma mau dipakai kemana pun skut ada siat 20.000 nggak bisa dipakai karena ada itu tuh pasif tiga hero itu tuh yang masih sekarang masih dipakai gitu wukong udah jarang lihat sih tapi delon sama Yonhee masih sering banget ya terus ini ada crumbling world crumbling ya bukan rambling crumbling world itu 400% magic damage kepada tiga musuh destroy armor Wow nice iklim speed attack sama 30% buat 3 turn lumayan sih cuman kepalambang jadi 30% gitu ya kenapa nggak sekalian gocap aja gitu terus yang wish of the tuner ini awakened skill-nya itu ada notification satu kali ke semua allies sama kayak Rudy sih sama kayak Rudy cuma dia sekali ya kalau si climate ini udah bercuma skill notification kalau jalannya di turn 5 atau ke tempat karena masih ada bahannya itu ya delon yang nge-block supaya kita nggak bisa dapet buff oke efek attacknya itu dia nge-decrease recovery rate juga selama dua turn sebesar 50% oh jadi ini crumbling world yang tadi ini udah eh destroy oh udah 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 masuk skill awaken-nya ya kok nabal ditulis disini crumbling world-nya pokoknya yang ini destroy armor terus yang stage 2-nya block rate ya tingkatnya block rate sebesar 10% sama wish of the tuner kita bisa set a cooldown ini berulis ini hadiahnya kalau kalian 6 selector 1 juta gold rate item selector for Lord Jewel sama celestial item selector oke sebenernya untuk climate ini agak kurang sih gua bilang dia kurang kemana-mana ya kalau gua pikir-pikir sekarang kan 5 verse 5 masuk otomatis kita perlu empat atau tiga hero yang buat jalani pasif pasifnya Yeonhee, Delon, atau Wukong kan tapi si climate ini nggak masuk ke magic nggak masuk ke offensive cuma maksudnya ke support gitu perasaan dulu dia magic deh perasaan setahu gua sebelum dia awake dia awake ini magic deh setahu gua dulu climate ini ya lumayan lah kata gua tapi dia nggak bisa masuk kemana-mana gitu nggak ada sinergi disana-sini gitu sinerginya nggak ada maksudnya dia tuh support kecuali kalau misalnya nanti tipe support ada kalau misalnya ada dua atau tiga support ada efek khusus tambahan mungkin baru bisa masuk kalau nggak 7 versus 7 climate ini bagus kalau 7 versus 7 karena kita udah punya 4 hero atau 3 hero yang kita pakai sisanya kita bisa pakai hero-hero lain termasuk si climate ini sayang dia keluarnya kurang cepat ya kalau dia keluarnya pas lagi 7 versus 7 jadi meta dia bakalan meta gua yakin dia pasti bakalan meta kalau 7 versus 7 dibalikin oke yang kedua ada Ru ya pet-nya Rudy ya gedori angel dia dikatin defense sebesar seribu ya kalau di level 10 nya ini level 10 200, 300, 400, 500, 600, 700, 500, 900, 1000 ya terus yang ini nya yang opsi 3 nya ini baru aktif eh baru ke opsi 4 ya opsi 4 nya ini aktif kalau udah level 6 6, 7, 8 kalau udah 10 dia 40% ini buff buat defensive ya cuma entah kenapa kalaupun lu punya dia kalau ketemu Dello atau Jion jil lah kalau 10 itu minus seribu tetep tetep minus seribu defense nya kecuali kalau ini defense nya 2000 mungkin masih bisa nge-counter cuman ya karena pet event aja belum ada gitu sampai sekarang gitu ya dan rang-rang grid event nya udah abis jadi gua gak bisa ambil pet lagi jadi ya udahlah harusnya tuh yang yang sekarang nih yang climate ini nih itu juga harusnya sekarang kasih nya itu pet aja gitu ya ada special dungeon climate nanti gua mainin juga terus ada ya ini prime special hero ya kalian ini tetep tetep gak guna gitu lu harus tetep harus gaca gitu daripada lu tukar kayak gini gitu masalahnya oke Gildedus tuh 6 pindah 6 sih gak apa-apa Gildedus nya 4 lu dapet 1 Melia ini mah kayak dulu lagi gitu ini mah kayak dulu lagi 6 Melia dapetnya 1 Fai 4 Fai dapetnya 1 Rossi 4 Rossi dapet 1 Judas siapa yang punya 4 Rossi gitu mungkin kalau top player udah punya gitu ini 4 Judas lu anjir Judas aja orang-orang masih pada kesusahan gitu ya gua sih tinggal perlu satu lagi Judas Rossi if gua gak dapet belum dapet dan gua males gaca nya ini kata gua kalau menurut gua ya ini gak usah twice a month lu once a month aja gua mau cukup terus ini kan jadi permanen nih tuh permanen sintesis jadi kita kita nge sintesis permanen kata gua once a month aja cukup terus ini ganti jadi prime special hero aja jadi kita perlu 4 prime special hero bintang 6 terus lu ganti ke satu prime yang lu suka setiap bulan cuma bisa satu itu gak masalah daripada lu 4 Judas anjir 4 Judas tuh kayak ya mungkin kalo udah gak kepake sih gak masalah gitu cuma ngumpulinnya kayak tai gitu satu-satu lu lu 4 galidos buat satu Melia 4 Melia buat satu Fai kalo lu gak punya Fai lagi udah diem disitu gitu stuck aja disitu kelemahan tuh 4 loh gila masalahnya 4 kita nyarinya aja sekarang udah susah gitu gak susah sih sebenernya sekarang lebih gampang sih cuman cuman agak kurang kurang suka aja gua sama sintesis ini banyak yang kecewa juga sih kayak gak guna itu ini soalnya jarang banget yang mau diutuk luar pintang 4 jadi gak kepake ya kayak gua ada tuh gelidus 3 tuh cuman gua males ah gua Melia in oke terus ada limit break discount ini limit break discountnya cukup bagus ya kita cuma dapet 3 sama 5 ini event ya jadi gak permanen nanti bakal dibalikin lagi jadi 20 sama 100 ini tuh 7 kali lipat lebih murah daripada yang biasa ya special trust tuh 20 kalo limited ini lebih gila lagi ini 20 kali lipat lebih rendah gitu ya berarti cuma 5 topat biasa tuh 100 tuh ini ya oke lah berapa sih ini sampai apalagi minggu depan abis nah ini karansi barunya ya ternyata kemarin ada karansi baru gua bingung itu apa ternyata platinum tiket yang bisa 100% ini dan cuman bisa dibeli dari ini ya store ya mereka gak mau dikasih ini gratis sih defk kurang gak sebaik itu kalo dikasih gratis sih gila banget ya nah ini time chest yang tadi jelasin di atas tapi mulai dari tanggal 25 coy sampai tanggal 10 hadiahnya sih gua bilang lumayan ya topat tiket gold tiket sets berarti ini udah berapa nih ya anggap aja lah dapet 1 lah 200 ya 2200 4000 ya kita kira bisa 4000 4000an lah 4000 ke atas lah sama 2 gold tiket ya buat ningkatin pet kalian terus special dungeon pyramid ya ini cukup gampang sih kata gua tinggal pake skill atas rudy ataukah bawa truk terus tinggal pake shen shen fai delon mungkin supaya ini supaya gak bisa ngeheal dia supaya gak bisa dapet skill notification nya itu loh tuh kan prevent enemy buff ya epoknya gampang lah ini ini cuman ini aja ya tambahannya aja jadi ada gak ada calculation jadi kita bisa kapat aja calculation ini kan katanya dipake buat band system ya cuman band system dihapus cuman calculation nya kagak dihapus baru sekarang dihapus terus ini yang abyss essence kemarin terus kita akan diganti ke state of life hari ini terus event penukaran if bakalan itu ya lebih dilanjut lagi ya udah cuman itu aja gua juga gak bisa upgrade dulu ya kalian liat diri ini gua lagi farming padahal ini kalo eventnya si rungrid masih ada satu hari gua masih bisa tuh buat ningkatin ini ya ningkatin apa pet gua ya ini gua ada seratus disini ada satu pet lagi kemarin gua baru dapet mana ya ini ini ru kita kayaknya mau ikan aja kali ya ru ini gua pake dimana ya ntar gua nyalain dulu suaranya naruh kita udah update ini juga ada yang anji gua masih belum kok urus ya ini mah gua udah guna vault 10 gua masih pake ini sih sekarang ini kemarin gua gagal naik oke terus ini udah ganteng jeff kita jual aja eh kalo gua tadi masih ada satu hari gua bisa 500 nih hari ini masih bisa sekali lagi ya oke gapapa oke kita langsung aja liat si klamit ya ini klamit dia tipe magic loh kenapa tiba-tiba pindah ke support gitu loh padahal kalo dia tipe magic itu dia bisa masuk kemana aja loh serius bisa masuk ke tim magic loh jadi ceritanya klamit ini dia tuh mythical awaken karena anaknya ya dia mau nyelamat anaknya yang gak tau kemana gitu di trailernya juga dia liat apa pake apa tuh yang di tangannya itu yang itu dia di trailernya juga ini batu ini ada nih oke udah semua ya ini belum banyak ya gua serius ini belum banyak cuma ada segini wah bentar-bentar gua ambilin dulu harga apa item-itemnya udah kayaknya cukup sekarang kamu paham bagaimana itu merasa untuk kehilangan seseorang yang penting yang penting ini kan itu sepuluh yang ini ini yang ini yang ini 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 kecil sih. Terus, udah kayaknya cuma itu aja sih yang mau gue bahas. Kayaknya ada yang lain juga. Sintensis juga sekarang walaupun ada ini ya, walaupun ada apa, mungkin tapi kalau gue pikir-pikir lagi kalau jalan-jalan panjang, kalau ini misalnya nggak nambah, kita masih bisa ngejar. Kalau ini frame merah kagak ada lagi nih, rakyat cuma if, kita masih bisa ngejar. Buat karakter baru, yang lain juga. Cuman kalau nggak udah kagak ada karakter baru, nggak pahit kita gajah ya. Istilahnya gitu juga kan. Ya mungkin aja ada sih, tapi gue harap semoga high tripper atau fraksi apapun lah nggak jadi frame merah, walaupun ada kemungkinan besar bisa jadi frame merah. Oke, mungkin itu aja yang mau gue bahas ya. Ini juga ada tambahan di answer board-nya untuk yang pertama, yang kedua. Kalau kalian mau lihat di dev answer-nya ya, di Seven Channel, kalian bisa cek aja. Oke, jadi update kali ini menurut gue ya. Klaim-nya kalau masih tim Magic sih masih bisa kepake tuh. Tapi bakal jadi meta-tim Magic ya. Cuman sekarang tuh susah mau masuk ke scene-nya sana tuh nggak bisa. Klaim-nya gitu sekarang. Apakah kalian udah coba Klaim-nya di arena atau gitu mana? Atau udah ketemu tim Klaim-nya? Kalau udah ketemu tim Klaim-nya? Kalau udah ketemu tim Klaim-nya yang cocok, kasih tau gue biar bisa gue coba juga. Jadi sekian aja videonya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian kenal info untuk gue upload video selanjutnya. And see you on the next video, and bye! Oh ya info, untuk sebagai Klaim-nya nanti gue akan upload video lainnya. nanti gue akan upload video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.